Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Saudara-saudara, pada tarikh 22 Julai Malaysia dikejutkan dengan satu berita duka cita Terutamanya, berita duka cita ini pasti memberikan kesan kepada kepimpinan politik seluruh Malaysia Terutamanya kepada parti bersatu Setelah disahkan istri kepada ahli parlimen bersatu MP Tasik Gelugor, yaitu Wan Saiful Yang telah meninggal dunia Salam ta'zia diucapkan Bertarik 22 Julai Isteri kepada ahli parlimen Tasik Gelugor Dato' Wan Saiful Wan Jan Datin Alina meninggal dunia Akibat kanser Dan bertarik 23 Julai pula Satu lagi berita duka cita Ataupun satu peringatan Yang pasti Membuat rakyat Malaysia Merasakan kesedihan ini Perkongsen daripada harapan Deli pada 23 Julai Genap setahun pemergian Salahuddin Ayub Bapak Rahmah Negara Pada 23 Julai hari ini Genap setahun pemergian Alayarham Datuk Seri Salahuddin Ayub Yang merupakan penggerak program Rahmah Sehingga diberi jolokan Bapak Rahmah Negara Meninggal dunia pada usia 61 tahun Beliau sentiasa dikenal Sebagai pencetus idea dan inisiatif murni Membantu rakyat menangani Isu kenaikan kos sarah hidup Menerusi package Payung Rahmah Setelah pasti pemergian Alayarham ini Turut dirasai oleh semua kepimpinan politik Khususnya daripada kerajaan Terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PMX Menurut perkongsian daripada harapan Deli Pada malam pemergiannya Tanda pagar hashtag Salahuddin Ayub Sohor di media sosial Facebook dan X Dengan lebih 80 ribu hantaran Dimuat naik oleh rakyat Malaysia Yang mendoakan kebaikan untuk Alayarham Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu Hari ini mengenang semula pemergian Alayarham Menyifatkan jasa dan bakti Yang telah Alayarham curahkan Cukup bermakna buat rakyat Malaysia Beliau menitipkan doa Agar rohnya dicucuri rahmat Dan ditempatkan dalam kalangan Orang yang beriman dan beramal soleh Hari ini kenap setahun pemergian Mantan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan kos sarah hidup Alayarham Datuk Seri Haji Salahuddin Ayub Alayarham Dohulu terkenal dengan Jolokan Bapak Rahma Yang banyak membantu rakyat Malaysia Dengan program-program sentuhan hingga ke akar umbi katanya Alayarham memperkenal pelbagai inisiatif termasuk Menu Rahma, Jualan Rahma, Bakul Rahma, Cafe Rahma, Pakej Rahma dan Kereta Rahma Di bawah pakej Payung Rahma Yang sedikit sebanyak membantu rakyat Mendepani cabaran kos sarah hidup yang tinggi Impak inisiatif Rahma ini Bukan sahaja dinikmati komuniti pengguna Tetapi juga peniaga kecil Malah turut mendapat sokongan pemain industri makro Seperti pengendali pasar raya Hypermarket Maidin Giants, Aeon dan Lotus Susur galur dan pengalaman Alayarham dalam bidang politik Yang bermula dari akar umbi sehingga kepimpinan utama dalam parti Memberi kepaparan bahwa beliau seorang pemimpin yang Mengetahui apa yang berlaku di peringkat bawah Alayarham Salahuddin disahkan meninggal dunia Pada pukul 9.23 malam 23 Julai di hospital Sultanah Bahia Alor Setar Kedah Sedera-sedera Apa komen anda? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Selepas saja Salah satu ahli parlimen daripada pembangkang Puan Ahmad Faisal yang digantung Untuk menghadiri parlimen selama 6 bulan Kita dikejutkan Dengan Isu doa kunut nazila Dalam satu perkembangan terkini berkaitan dengan isu ini Menurut ahli parlimen Jasin MP Jasin terkejut ada kepanasan dengan kunut nazila di parlimen Baru-baru ini juga pejabat mufti wilayah persekutuan Telah membuat keputusan Doa kunut nazila tidak boleh Untuk sesama Islam Dan ini kenyataan terkini MP Jasin Zulkifli Ismail menjelaskan Mengapa dan bagaimana dia boleh membaca doa Termasuk kunut nazila selepas berakhirnya Sidang Dewan Rakyat baru-baru ini Berucap di sebuah majlis cerama di Jasin Dan disiarkan melalui media sosial Zulkifli yang digelar Sebagai tuan guru berkata Dia membaca doa berkenaan kerana diminta Orang ahli parlimen lain Bagaimanapun tidak menyatakan siapa MP yang dimaksudkan Menurut Zulkifli Sebenarnya ada orang lain yang juga boleh Membaca doa selepas sidang berakhir Namun dia tidak dapat menolak Apabila terus diminta berbuat demikian Apabila suara kita dihalang Puan Ahmad Faisal yang membawanya di dalam Dewan Dihatang memasuki Dewan Rakyat selama 6 bulan Mana lagi kita nak lari Memohon pertolongan kalau bukan kepada Allah Maka mereka minta Baca kunut nazila Apa tujuannya? Sebab kita berdepan dengan Black Rock Campur tangan Zionis Dia supaya Black Rock Zionis dan golongan yang membantu Zionis Dengan mandat politik dan sebagainya Yang mengkhianati kepercayaan rakyat Doa mereka yang menanam benih Bagi melakukan pembunuhan umat Islam di Malaysia Suatu masa akan datang Dalam perkembangan yang lain Melalui perkongsian daripada Harapan Delhi Zalim ke kenakan hukuman kepada Wan Ahmad Faisal Adakah relevan untuk Wan Ahmad Faisal dikenakan hukuman? Ada yang berkata Ia sangat relevan Bahkan ada yang berkata Patut dikenakan sehingga 1 tahun Bukannya 6 bulan Mungkin ada juga yang berharap supaya Penggantungan terhadap Wan Ahmad Faisal Di Parlimen selama 6 bulan itu ditarik semula Kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari Yang menganggap keputusan menggantung Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Selama 6 bulan sebagai zalim Hanya mengendang kecemuhan warganet Antaranya tiktokers bernama Kelantan Today Yang tampil mempersoalkan Tentang kezaliman yang dikenakan Ke atas Ketua Pemuda PN itu Adik kakak setuju ke dengan apa yang Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli cakap itu Yang menjadi persoalan kepada saya Zalim ke Mengenakan hukuman ke atas Wan Ahmad Faisal Tempelaknya Dalam masa samah Pemuda berkenaan turut menyoal Ahmad Fadli Berkaitan apa yang telah diperkatakan Wan Ahmad Faisal Tentang surat layang berkenaan Muada fikir bagaimana dengan fitnah yang telah dilemparkan oleh Wan Ahmad Faisal kepada penjawat awam Pegawai KWSP itu Macam mana kalau hukuman ke atas Wan Ahmad Faisal itu adalah balasan Allah terhadap kezalimannya kepada pegawai KWSP Yang di fitnah tanpa berpeluang untuk pegawai KWSP itu membela diri Ahmad Fadli menyefatkan tindakan menggantung Wan Faisal selama 6 bulan Daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat akan dibalas Berkaitan dengan isu ini Tuan-tuan dan puan apa komen anda Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Terima kasih telah menonton!